Halo teman-teman, baik lagi ya Sekarang saya mau membahas tentang Jam tangan Ori dan KW Gimana bedainya Dan biar gak ketipu nih Nah, kenapa saya mau bahas ini? Soalnya ada dari DM saya Dan juga dari Whatsapp yang bilang ke saya Bos, gimana sih cara bedain Agar kita gak ketipu nih Kita yang berjam ini Ori atau enggak Nah, sekarang saya lagi di jemuran atas Di ruang terbuka nih Tuh, lu lihat, ada suara buruk-buruk ya Oke, jadi saya kan mau kasih tau Gampangnya Jadi, gampangnya Biar kita gak ketipu Jangan dilihat dari segi pandang orang-orang yang expert banget Yang bisa gak bedain Ini loh, kalau kamu Kan ada tuh beberapa di Youtube yang bisa bedain Bagaimana nih Barang asli atau palsu Bagaimana bedanya begini, KW-nya begini, blablabla Saya gak mau bahas itu Karena kalau kamu bahas itu Kamu lihat aja di channelnya dia Gampang Kamu tinggal searching aja di Youtube Nah, kalau saya tipenya Ini menjelasin Gimana biar gak ketipu Dari segi sisi gampangnya Dari sisi yang gak ribet deh Masa sih kamu mau Beli ke toko jam Atau beli di online shop Kalau kamu beli toko jam Masa sih kamu bener-bener Mau amati satu-satu Seperti dia yang mau amati Kayak di Youtube Gak mungkin dong Nah, makanya saya cari Cara simpelnya aja nih Cara simpelnya gimana nih Saya pake Contekan ya Jangan lupa Satu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Orang pasti beli online Nah, gampangnya adalah Kalau kamu mau beli online Pastikan dulu Toko-toko online Yang kamu mau beli Itu Itu dia Pasti itu Jualannya kayak apa aja Nah, jadi Kalau misalnya Dia jual lapasnya itu Prolex harga Satu juta Tank hire Raga satu juta Mungkin ada Tank hire Atau online harga Rp600.000 Rp800.000 Kamu pasti gak bakal ambil Loh Iya kan Nah Tapi dengan adanya Dia jual kayak begitu Terus Kamu berharap Bahwa Brand yang kamu mau ambil Misalkan G-Shocknya Harganya agak miring sedikit Itu kamu cukup Harus berhati-hati deh Karena Belum tentu G-Shocknya yang dia punya Itu ori Teman-teman Itu cara gampangnya Jadi kamu lihat aja Lapaknya gitu loh Sekarang kalau Lapaknya Mayoritas Jualannya Harga segitu-segituan Ya Kamu tau sendiri lah Belum tentu Saya gak bilang dia Pasti jual lapasul ya Tapi Belum tentu Teman-teman Nah itu paten catatnya Satu itu Oke Kita yang ngomong kedua ya Lalu kedua gini Kalau kamu gak punya referensi toko online yang bagus Atau kamu gak punya referensi toko yang bagus Untuk jual Jem Kamu cukup beli brand yang middle low Middle low itu gimana Middle low itu brand yang harganya itu Masih terjangkau kantong Mayoritas lah Kalau kamu belinya misalkan Expedition Alexander Christie Poli Timberland LA Esprit Dan sebagainya Yang berbau Harga menengah-menengah kebawah Kemungkinan besar sih Lebih aman Walaupun itu gak menjamin Saya bilang ya Walaupun itu gak menjamin Walaupun itu gak menjamin Saya bilang dulu Karena Misalkan nih kayak Casio Banyak juga Talsunya teman-teman Q&Q Kamu bayangin deh Merk yang udah murah aja Itu masih ada palsunya Sekarang logik aja gini deh Kalau Kita mau beli barang Tapi Harganya sebetulnya Tinggi banget Take hire Rolex Lalu ada panerai Mungkin Kamu bisa Bisa apa ya Bisa beli palsunya Untuk orang-orang kota-kota Gede Yang 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 mau Mau tampil aja Tapi Sebenarnya duitnya gak ada Ya dia beli KB-nya teman-teman Tapi Kalau kamu Q&Q Bayangin Harga udah murah Lu kejang Kok beli Q&Q Gak sampai 500 ribu Tapi Ada loh Palsu yang Q&Q Hati-hati teman-teman Jadi Masih Mending Lu ketipu Brand mahal Ternyata KB Daripada Lu ketipu Udah barangnya Sebenarnya Harganya murah Ketipu pula Ternyata KB Hati-hati Nah Jadi yang K2 Tadi adalah Kalau lu gak ada referensi Tokoh yang Bagus Kalau yang beli Tokoh yang Oke Mixer kamu beli Yang menengah kebawah Menengah kebawah Itu namanya Lu pastiin dulu juga Brand yang akan kamu beli Itu Sebenarnya di pasaran Ada palsunya Enggak Nah Kalau ada Ya Cukup harus berhati-hati Tetap harus referensi Ada Itu yang kedua Ya Kedua Oke Saya contek lagi Dulu Nah Terus Gampangnya Gampangnya aja Gampangnya itu Kalau kamu beli Brand asli Brand ori Itu Gampangnya itu Kamu pasti dikasih Kartu garansi Sama box Ya Tapi boxnya bukan Box Box itu maksudnya Dus ya Dus-dus yang Untuk naruh jam itu loh Bukan dus-dus yang Asal dus kotak itu Tapi dusnya Bener-bener Yang dusnya mereka Gitu loh Dan ada kartu garansi resmi Biasanya mungkin ada juga Sampai manual booknya Juga ada Tapi ada juga manual book Digabung sama Jadi garansi Misalkan Alexander Gris itu ada Gitu loh Nah Yang pasti Pastiin aja Make sure bahwa Tokonya tersebut Atau online shop tersebut Ada kartu garansinya Atau garansi Atau manual book At least Salah kartu dari itu Ada yang digabung Biasanya soalnya Jadi Pastiin ada Garansinya aja Garansinya bukan Garansi toko ya Garansi resmi ya Yang saya maksud disini ya Jadi Setidaknya Kamu aman dulu Gitu loh Itu yang ketiga Jadi make sure Bahwa Ada book ori Ada Ada book ori Ada Ada Apa namanya Kartu garansi ori Dari Dari Kartor yang mereka Itu yang ketiga ya Oke Lalu yang keempat Nah Contek dulu lagi Nah Boss saya gak pernah beli online Boss Saya karena saya udah dari awal Gak percaya Misalkan ada orang seperti itu Lalu gimana dong Kalau saya datang Tentang-tentang Gimana saya bedainnya Kan gak mungkin Saya bedainnya itu Seperti yang Orang-orang pada bilang Budu Budu apa ya Budu Budu buka-buka Boxnya Budu buka-buka Jemnya Saya harus nimbang Ini memberat Atau segala macem Apakah susah Gak mau gitu Terus caranya gimana dong Kalau saya mau beli Offline Tempat Store Di Toko-toko Di Kota saya Gampang Caranya Satu Toko lu itu Lu kalau beli Jam tahan Lu datang ke Toko-toko yang jelas Itu Toko-toko yang jelas Itu gimana Ya kamu Lihat aja Dagangannya dia Ngetang langsungnya dia Bagaimana Kalau Etalatannya dia itu Menyakinkan Jami beli Satu hal ya Walaupun Saya tidak Walaupun Itu tidak Menjamin Bahwa Pasti Oke Ya saya bilang Tidak menjamin Bahwa pasti oke Kalau lu di kota besar Kalau kalian di kota besar Itu mungkin Mendapati Ada toko Yang buka Di Pasar Ya Yang buka Di dekat Pasar Dan dia menjual Barang-barang Yang harga Antara 500 Sampai 2 juta Ya mungkin boleh Bisa lah Karena Kota kiri bos Lu mau cari Lu dia orang Mau buka toko Di tempat yang bagus Di mal Atau di tempat Pinggir jalan Dan di ruko Itu setengah mati bos Harganya mahal Sewanya Jadi mungkin Dengan buka disitu pun Masih ada kans Sebabwa Tempat itu Memang menjual Barang ori Tapi kalau kamu Di kota-kota kecil Macem-macem Di daerah Kalau toko nya itu Bener-bener masuk gang Bener-bener yang Apa namanya Dekat-dekat pasar Yang agak gak jelas Ya itu sih cukup hati-hati Tapi bukan berarti Dia jual palsu Teman-teman Karena ada beberapa Yang memang Kalau dia ada Odran barang asli Dia akan mencari Ketempat Toko-toko Ya kan Jadi Jadi orang Toko tersebut Juga Ambil barang Dari orang lain Jadi jangan 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 sebut By discover Sebetulnya Cuman Mayoritas orang Berpikirnya Kalau gak mau Susah Yang begitu aja Jadi jangan Ambil di tempat-tempat Yang Tidak meyakinkan Gampangnya Yang saya bilang Balik lagi Ini saya bilang Gampangnya Yang berarti Ini benar Ini pakem Bukan Tapi gampangnya Seperti itu Teman-teman Karena Gak mungkin Kamu mau beli Barang persier Yang harganya Mahal Tapi Kamu Belinya Di tempat Yang Yang bisa dibilang Susah Patir Bisa dibilang Bukan Bintik jalan Masuk-masuk Gang Kayaknya Sih Kok agak Gak mungkin Gitu Nah Make sure Juga Begitu Kamu Memang Melihat Di Masuk Gang Gang Masuk Pasar Itu Atau Toko Yang bener Kamu harus Dihat dagangannya Dia Tapi Dia Menyediakan Untuk Garansinya Garansinya Misalkan Dia Barang-barang Kawiri Tapi Dia Mau ambil Arek Tanda Sini Atau Dia Mau ambil Polis Mau ambil Timberline Atau Segala Macem Dek Atau Mau ambil Vila Mau ambil Ripok Nah Asal Dia Biasanya Toko-toko Yang Pada Ambil Ke Saya Itu Dia Minta Untuk Kustoman Untuk Wait Satu Hari Bisa Dia Ambil Ke Toko Saya Jadi Dia Mungkin Ready Stop Tapi Dia Jual Barang Saya Juga Nah Dia Biasanya Kustoman Tunggu Satu Hari Dua Hari Karena Untuk Dia Bisa Ambil Barang Dulu Ke Supplier Dia Itu Gak Masalah Karena Ya Gak Bisa Kita Bukan Base Cover Nah Mungkin Itu Trick Gampangnya Aja Yang Saya Nggak Bahas Detail Saya Cuma Gampangnya Aja Simpel Aja Jadi Ya Kalau Mau Dibilang Bos Naif Banget Mas Dilihat Dari Begitunya Doang Ya Iya Mau Gampangnya Kan Kita Nggak Mau Ribet Ribet Orang Kita Ngapain Ribet Ribet Nah Terus Bos Tokomu Jualnya Asli Atau Palsu Jangan Jangan Lu Ngomong Begini Lu Jual KW Juga Punya Saya Di Etalase Saya Di Toko Saya Semua Oli Bos Tenang Jadi Enggak Usah Enggak Usah Khawatir Bahwa Toko Saya Jual Palsu Jadi Kalaupun Saya Jual Palsu Saya Pasti Bilang Karena Di Daerah Itu Nama Itu Segalanya Bos Jadi Kalau Toko Lu Udah Dicap Oh Lu Jualan Kawin Ini Jualan Palsu Ini Jualan Ori Ini Itu Udah Pasti Jadi Label Di Otak Atau Dikeninya Para Customer Orang Orang Daerah Kalau Mau Beli Kawin Di Situ Aja Tuh Kalau Mau Beli Oleh Disitu Aja Udah Terdoktrin Seolah Jadi Nama Itu Di Daerah Pembimbang Jadi Saya Enggak Mungkin Tidak Open Nah Kira-kira Gitu Aja Ada Dapat Hal Yang Saya Sebutin Moga Sedikit Banyak Membantu Walaupun Mungkin Tidak Terbantu Karena Kita Tidak Bidad Dari Fisik Tidak Dari Teman Teman Oke Nanti Saya Akan Update Lagi Tentang Apalagi Nanti Sekarang Saya Bahas Lagi Lainnya Sekarang Saya Mau Turun Dulu Ke Bawah Untuk Makan Apa Apa Dulu Oke See Teman Teman Bye